Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Pak Arief. Pak Arief, apa benar begitu banyak masukan atau mungkin ada omongan begitu di luar yang menyebutkan KPU-KPU terutama yang di daerah begitu justru tidak mau menanggapi apa yang sudah disampaikan terkait kecurangan dan lain-lain begitu? Sebetulnya kami perintahkan mereka untuk responsif, ya. Jadi bukan sekedar reaktif, tiba-tiba. Tapi mereka dalam perjalanan proses penyelenggaraan pemilu itu kalau ada apa-apa dia harus segera merespon, gitu loh. Tidak reaktif kalau orang marah, orang minta, baru kemudian mereka. Tapi memang di beberapa tempat kita harus akui sumber daya manusia kita memang kualitasnya agak kurang bagus, ya. Terutama di level KPPS, PPS, gitu ya. Tapi ada carotan juga di beberapa tempat itu agak-agak nakal, gitu. Sehingga dilaporkan ke Dewan Etik, ke Bidana, gitu. Dan kami mendorong itu. Apabila mereka memang terbukti melakukan tindakan Bidana, harus dipidanakan. Kami juga tidak mau kerja keras kita ya di tingkat nasional ini dengan partai politik, dengan Bawaslu, KPU. Tiba-tiba dicerderai oleh orang-orang yang berperilaku begitu. Nah, kami juga menginginkan peserta pemilu itu juga menertibkan konstituen mereka, anggota-anggota mereka, yang di bawah itu masih juga main-main begitu. Jadi, gini kerja bersama lah, ya. Kadang-kadang ada penyelenggara pemilunya yang nakal. Tapi ada juga peserta pemilunya yang di bawah juga nakal-nakal dikit. Oke, Pak Ryo, Anda menanggapinya memang justru daerah-daerah tadi yang sudah disebutkan agak-agak nakal begitu, memang yang tingkat kecurangan yang paling tinggi begitu? Iya, artinya gini. Tidak semua, tidak semua nakal. Tapi masih ada beberapa daerah yang perilakunya masih memakai perilaku yang lama. Nah, itu biasanya tingkat kecurangan cukup tinggi, ya. Artinya, seperti ada satu daerah kemarin hitung ulang, ternyata C1 planonya hilang katanya. Padahal disitulah tempat terjadi kecurangan itu. Harusnya itu kan tidak mungkin hilang, karena KPU harus menyiapkan bahwa kemungkinan terjadi hitung ulang itu pasti ada. Nah, ketika hitung ulang ingin dilakukan, sembilan C1-nya tidak ada di tempat. Dan KPU mengatakan, dia hilang bagaimana kita mau hitung ulang. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut kita bisa ada unsur kesengajaan, bisa tidak, dan itu menghambat proses pemilu yang fairness. Jadi orang ragu benar apa enggak nih saya kalah atau menang. Nah, saya lihat itu memang ada beberapa daerah yang masih tanda kutip melakal seperti itu. Dan saya pikir yang akan datang memang pelan-pelan harus diperbaiki. Tapi terlepas dari itu semua, saya melihat secara kualitas pemilu ini, kalau orang ngomong bahwa sekarang ini juga banyak kecurangan yang masif, Nia Selatan juga tahun 2009 diulang juga. Nah, cuman saya melihat kenapa kok sekarang banyak sekali kecurangan? Itu karena ketahuan. Dulu mungkin kecurangan yang lebih parah dari ini, cuman karena sistemnya tidak dibikin oleh masyarakat pemilu ini, tidak ketahuan. Sekarang ada hologram. Nah, saya lihat memang banyak juga kertas hologram itu, C1-nya, bersebaran di luar jumlah dari pemilih. Nah, itu agak aneh juga. Atau misalnya kayak di satu daerah, kekurangan C1, tapi di daerah lain ada kelebihan C1. Mungkin apa pengiriman dan sebagainya, ini saya pikir harus ada evaluasi lah. Untuk kita semua agar pemilu yang akan datang, tidak seperti itu lagi. Oke, baik. Terakhir dari KPU ini, kesiapan Pak selain data-data yang sudah dipersiapkan, begitu untuk menghadapi gugetan dari parpol ini di MK nanti? Tim hukum. Tim hukum. Kami juga sudah menggandeng salah satu kantor pengacara untuk memperkuat barisan Biro Hukum kita. Kemudian kami sekarang sudah mulai mengumpulkan data-data juga. Nah, kami nanti sore, rencananya juga akan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kira-kira ngintip lah. Baik. Partai mana saja yang memasukkan gugatan, berapa banyak, di mana saja. Supaya kami juga cepat memperoleh informasi, lalu kami sampaikan ke tim untuk mempersiapkan dokumen sebagai bahan pemutian. Baik, ini kita tunggu saja ini bagaimana babak selanjutnya setelah di MK. Dan jangan lupa masih ada PR untuk Pilpres, Pak. Ya. Baik, Pak Arief dan Pak Ryo sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.